Kalau aku dapat uang 1 M, aku pasti akan beli mobil mewah, jam tangan mehong, motor gede, iya, bayar besar pamer, pasti semua orang bakal iri. Kalau aku dapat uang 1 M, kira-kira bayar cicilan dulu. Cicilan bapakku, cicilan ibuku, cicilan istriku, cicilan cucuku, pay letter, bayar SPP anak, bayar tagian listrik, air. Apa lagi ya, kira-kira masih ada sisa nggak ya uang 1 M itu? Aku pasti akan pergi ke Bandung dan kulineran sepuasnya. Tidak lupa, upload di Instagram, Facebook, TikTok, dan kalau perlu, nge-vlog, masukin ke Youtube. Puji Tuhan, kalau dapat jatah libur, ya aku pertama-tama tidur sampai siang. Bangun, makan, mandi, tidur lagi deh. Kalau aku naik jabatan, aku yakin aku mampu menjadi pemimpin yang baik, yang berbibawa, yang bisa membuat anak-anak buahku bekerja lebih keras dan lebih semangat lagi. Kayaknya nggak mungkin deh, karena atasanku itu galak, pelik, dan bahkan mau naik jabatan. Naik daji pun itu... Mujisat itu nyata. Aku pasti akan membuat rumah ibadah yang nyaman, dan aku akan membuat pemuritan, supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan. Aku, aku kan bilang, Tuhan jangan dulu deh, anak-anak masih kecil. Jangan dulu deh, masih banyak cicilan. Jangan dulu deh, lain kali ya Tuhan. Please, please, please. Eh, kamu dari tadi tidak optim sekali. Kita harus jadi anak-anak Tuhan yang percaya dengan rencana Tuhan. Nggak boleh ya? Iya, nggak boleh. Tapi aku kan nggak percaya diri. Kamu bisa kok, makanya ikut ibadah dulu. Ada empat pilihan nih. A, ibadah kamis. B, ibadah elevate. C, ibadah raya. D, ibadah sekolah minggu atau komik. Eh, ada tambahan satu lagi nih. Ibadah berdua. Siapa itu? Ibadah berdua bersama dengan Agus Purnomo. Wah. Saya GBAP. Kamu GBAP. Kita semua GBAP. Tuhan Yesus memberkati. Keercam keempat. Kita sudah keempat sampai keempat. Terima kasih.